Hai semuanya, selamat datang dan kenalin aku Echa sekarang aku pengen share tentang skin routine soalnya dari kemarin-kemarin banyak banget di komen skincare routine nya apa sih kak, makeup nya dong aku akan sharing nih skin care routine tapi bukan skin care wajah kali ini jadi aku pengen sharing tentang body routine body care routine kali ya nanti yang untuk wajahnya menyusulnya insya Allah nah teman-teman, sebelum kita mulai ke apa aja sih yang aku pake jadi tipe kulit aku tuh tipe kulit yang kering mau wajah, mau badan tuh kayak kering-kering gitu buat muka apalagi kalo misalnya di musim dingin kayak gini ya di Bandung tuh lagi dingin banget cuaca dari udah beberapa hari ke belakang apa langsung banget muka aku tuh langsung perk gitu langsung kering banget nah jadi aku tuh kayak gak bisa lepas banget sama yang namanya tuh kayak kering-kering pelembab gitu ya jadi kayak body lotion terus apa tuh yang kayak tangan kayak gitu jadi abis cuci tangan abis pake sanitizer tuh pasti langsung pake apa tuh namanya tuh pelembab soalnya kalo misalnya kalian bisa liat nih dari deket kayak jari-jari aku tuh lagi kering gak tuh alergi gak tuh gimana itu satu jari ini yang ini jari tanah ini jari manis jadi lagi kering banget super-super kering sampai berdarah kalo misalnya kalian tau tuh jadi tuh pasti akan selalu aku kasih pelembab dan sekarang tuh udah lebih mendingan banget nah aku pengen sharing nih apa sih yang aku pake gitu kan nah teman-teman untuk body care rutin aku nih yang pertama biasanya aku nge-scrub dulu badan aku sekitar satu kali satu minggu kenapa? karena wajib banget untuk nge-scrub kulit gitu karena fungsinya itu untuk melepaskan sel-sel kulit mati jadi kalo misalkan kita scrubber itu tuh gak hanya wajah aja tapi badan juga harus di-scrub karena kan banyak banget sel-sel kulit mati di badan apalagi kita sering keringetan gitu kan pasti banget badannya tuh kan kayak kotor gitu kan nah pasti juga ada sel-sel kulit mati yang masih nampel karena pake scrub itu tuh fungsinya untuk melepaskan sel-sel kulit mati tersebut biar kulit kita tuh gak kusam gitu nah badan apa sih yang biasanya aku pake? nah yang biasanya aku pake ini adalah body scrub romansa dari Scarlett Whiteher ini siapa sih yang gak tau Scarlett ya kan lagi hype banget karena wanginya tuh yang bener-bener wangi semerbang, wangi segar banget dan juga wangi mewah gitu kan kalo misalnya orang-orang bilang aku tuh suka banget nih body scrub romansa karena wanginya tuh gak terlalu menyengat dan gak juga menggambu terus yang paling-paling aku suka dari body scrub ini tuh si... apa tuh namanya? si butirannya itu tuh lembut banget teksturnya tuh anek banget gitu gotirnya tuh kalo misalnya kalian liat tuh gotirnya tuh halus banget jadi gak bikin sakit karena kan ada nih kayak luluran gitu atau gak body scrub gitu misalnya kita gensek-gensek tuh pas kita gosok pedih gitu man apalagi kalo kulit kamu tuh super sensitif itu tuh pasti bakalan sakit dan bakalan pedih banget pas kalian bilas kalo misalnya pas gosok sih mungkin gak akan terlalu kerasa tapi pas udah dibilih tuh kayak aduh cekit-cekit gitu nah kalo ini tuh enggak jadi aku suka banget si teksturnya tuh lembut banget terus kalo misalnya kita udah lama-lama-lama langsung udah daki-dakinya mulai menggumpal dan ilang deh misalnya kita udah bilas gitu dan yang aku suka nih buangnya tuh kayak apa ya kayak enak banget manis terus kayak ada flowernya gitu terus kayak ada susunya mungkin ya so tau aja ini tapi emang ya aku cim sih kayak gitu nah temen-temen untuk body care rutin aku yang kedua setelah aku menggunakan scrub langsung aku mandi kan aku bilas dulu terus biasanya aku pake sabun nah kalo misalnya tadi kan scrub tuh satu minggu sekali nah kalo sabunnya tuh tentunya kita pake setiap hari gitu kan karena kan kita setiap harinya mandi jadi nah buat sabun yang aku pake aku pakenya ini scarlet tuh yang brightening shower scrub yang ini yang warna ungu yang wanget ungu tuh namanya pomigrante ini tuh ada glutathione ini juga vitamin E jadi bikin kulit kita tuh halus lembut dan juga wangi tentunya karena wangi tuh enak banget kalo misalnya kalian buka nih terus kalian cium aduh enak banget kayak pengen mandi bawa anda soalnya emang gitu segar banget karena kalo misalnya kita abis dari luar apalagi abis berkegiatan di luar gitu kan udah bau segala macet deh udah segala macet bercium udah gak enak banget mana keringet lengket gitu kan pengen tuh bersih-bersih apalagi pas mau tidur tuh kan pengen tuh yang nyaman yang wangi gitu gak sih nah ini tuh cocok banget buat kamu pas lagi mandi tuh enak banget jadi bikin badan kita tuh relax bikin badan kita tuh nyaman dan teksturnya teksturnya juga juara gak lengket dan juga gak terlalu kental enak banget pokoknya buat kamu pake nih kita tuangin dan ada butrian-butrian halusnya juga itu fungsinya untuk mengangkat kotoran-kotorannya tuh lebih maksimal lagi jadi udah gak ada kalau langkotan tersisa pas kita lagi mandi gitu deh teman-teman dan pokoknya kalian harus coba ini yang ini wangi itu enak super enak banget wangi itu pokoknya bikin badan kita tuh relax enak enak nyaman pokoknya kalian wajib coba nah untuk body care aku yang ketiga setelah aku mandi setelah aku bersih nih badannya tentunya kan kita kulitnya gak mau dulu kering-kering dan apalagi kalo misalnya kamu tetep berkulitnya tuh kayak aku cenderung kering kalian wajib banget pake yang wajib body lotion dan sama dari scarlet dan ini aku pake yang variannya freshi itu wanginya ya ampun guys kalian harus cobain banget apa ya jadi gak terlalu menyengat gak terlalu menusuk ke hidung tapi itu enak banget wanginya beneran dan teksturnya lagi-lagi ini teksturnya super enak banget super ringan banget dan wanginya udah udah deh kalo scarlet gak usah ditanya ya untuk wanginya tuh udah juara banget udah enak banget udah gak harus pake parfum lagi pun apalagi kalo untuk yang kita suka dirumah nih kan sayang kan kita pake-pake parfum itu udah enak banget ah udah deh juara pokoknya udah gak bisa berkata-kata lagi ini tuh ada efek mencerahkan secara instan tapi gak putih ya guys cerah harus di garis bawahi jadi efeknya tuh bukan putih jadi mungkin ada tone upnya sekitar satu kali lebih terang daripada kulit kita ya cuman gara-gara lebih aneh aku sukanya jadi bener-bener bikin kulitnya tuh agak cerah nah terus yang paling aku suka nih tuh di botolnya di botolnya tuh terkunci gitu jadi kalo misalnya kita mau bawa-bawa untuk traveling gak takut kepencet-pencet dan bikin keluar tapi kita bisa lihat dari dulu nah baru botolnya keluar tuh gitu loh nah untuk efek mencerahkan ya aku liatin ke kamu ya nah ini tangan aku sebelumnya tuh kayak gini aku kasih ya sebelah sini tuh enak banget tangan seluruhnya guys tuh tuh liat bagus banget kan putihnya tuh bener-bener apa namanya alami aja gitu gak gak yang lebay tapi bener-bener lebih mencerahkan dibanding kulit aku yang ini yang gak pakai sama sekali kalo misalnya kalian bisa dari deket tuh bisa diliat dari deket ini tuh kering dan itu bener-bener super lembab enak banget nyaman tapi gak lengket soalnya teka seluruh langsung menyerap ke dalam kulit gitu jadi enak banget dan wanginya wah wangi banget sih wangi banget aku suka banget untuk varian yang fresh ini kalian harus coba ya nah temen-temen paling segitu nih dari body care routine aku dari ketiga ini yang harus di notice sama kamu adalah yang pertama kamu harus rajin nih scrub-an scrub badan scrub wajah minimal itu satu minggu satu kali nah yang kedua kalian harus pakai sabun ya kalo mandi tentunya dan kamu bisa pilih wangian yang bisa bikin kamu relax jadi kamu tuh akan lebih nyaman dan juga bisa memperbaiki mood kamu loh nah yang ketiga jangan pernah skip body lotion karena ini tuh penting banget untuk menjaga kelembapan dari kulit kamu gitu dan dari ketiga varian ini semuanya aku suka banget karena apa ya wanginya tuh yang pertama sih wanginya enak banget bikin kita nyaman kita relax dan untuk body lotionnya terutama aku suka banget untuk wanginya tuh enak dan aku suka banget terus apa lagi ya dari body scrubnya aku suka dari tekstur apa namanya dari tekstur keringnya jadi gak terlalu kasar tapi juga gak terlalu lembut jadi mengangkat sel kulit mati kita dengan baik nah gitu sih temen-temen kamu ada yang pakai juga gak sama kayak aku kalau misalnya kalian ada atau misalkan kalian ada request nih aku cobain deh wanginya yang lain gitu kan boleh banget di komen sarangnya apa sih karena aku belum apa belum cobain wangi yang sekalat semuanya jadi boleh banget komen rekomendasiin wangi favorit kamu ya nah temen-temen paling segitu sih video dari aku hari ini semoga bermanfaat untuk kamu semua dan juga semoga kalian suka sama videonya jangan rupa di like di komen dan di subscribe tentunya untuk kamu belum subscribe dan untuk kamu yang udah subscribe terimakasih jangan lupa ditutup video video yang lainnya dan juga jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya buat kalian tau nih kapan aja aku per video jadi supaya gak ketinggalan nah dan juga temen-temen boleh di sharing juga loh ke temen-temen kamu atau di sosmed kamu gitu paling segitu aja thank you for watching see you on the next video semuanya kemarin-kemarin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih